Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa semuanya yang dimudahkan oleh Allah SWT Syukur kita kepada Allah atas segala rahmat dan kurnianya Atas berbagai macam niat yang telah diberikan kepada kita semuanya Hingga alhamdulillah sampai siang hari ini Kita masih berada dalam keadaan fit Dalam keadaan aman Dalam keadaan penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita Salam dan salam juga kepada Nabi Muhammad SAW Yang sekali kita berselawat kepada beliau Maka 10 kali Allah akan berselawat kepada kita kata Rasulullah Dan juga bahwa Allah dan para malaikatnya juga senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW Pada siang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Di hadapan para pendengar semuanya Para pemirsa semuanya Salah seorang ulama muda di Aceh Saya juga intelektual Islam di Aceh Yaitu Dr. Tunku Haji Serajidin Saman MA Beliau adalah pimpinan Taya Hamzatu Anwar di Aceh Besar Dan juga alumni Paskas Tarjana Win Aranidi Dan juga beliau sebagai Dewan Pembina di Ikatan Serajana Alumni Dayah Assalamualaikum Tunku Haji Serajidin Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak atas kesediaannya Sudah hadir di ruang podcast KPAC ini Sama-sama mudah-mudahan kita semua selalu diri Dari Allah SWT Amin Jadi tema kita pada kesempatan ini Pada siang hari ini Yaitu peran ideal Lembaga penyiaran di Aceh Dalam mendukung agenda implementasi syariah Islam di Aceh Ya peran ideal Lembaga penyiaran dan juga KPI Aceh Dalam mendukung agenda implementasi syariah Islam di Aceh Jadi oleh sebab itu dengan tema seperti ini Yang pertama sekali bagi kami KPI Ini mendapatkan gambaran Ya kan Yang mendapatkan gambaran terkait dengan agenda syariah Islam ini Apa sih bagaimana sih yang bisa KPI lakukan Dalam melakukan pengawasan-pengawasan Agar kita ini bekerja semuanya Dalam melakukan agenda implementasi syariah Islam di Aceh Dan oleh sebab itu dengan tema seperti ini Maka narasumber yang sudah ada di tengah-tengah kita Di hadapan para pemirsa semuanya Tentu sudah sangat layak sekali Sangat pantas sekali Berbicara tentang isu syariah Islam Dan kaitannya dengan lembaga penyiaran Nah Tengku Surajidin Jadi saya panggil Tengku atau Walid? Saya panggil ini Apa saja boleh? Insya Allah Baik saya panggil Tengku saja Karena saya biasa panggil Tengku ya Jadi seperti kita pahami Tengku Bahwa Alhamdulillah syariah Islam di Aceh Sudah di legal formalkan Lebih daripada dua dekade silam ya Jadi dan dalam kurun waktu tersebut Penuh dengan dinamika-dinamika Dan tentu pada akhirnya kita semuanya berharap Agar syariah Islam di Aceh bisa sukses Agar syariah Islam di Aceh ini bisa Masuk dalam semua sendi kehidupan Kan begitu ya? Ya Nah ternyata ketika kita melihat Undang-undang pemerintahan Aceh UPA Ternyata syariah juga menyebutkan Bahwa penyiaran di Aceh ini juga Harus dilaksanakan secara islami Itu amanah dari Undang-undang pemerintahan Aceh Jadi penyiaran di Aceh harus Dilaksanakan secara islami Itu amanah dari Undang-undang pemerintahan Aceh Kemudian di sisi yang lain Aku Dalam rangka Pengawasan terhadap isi siaran ini Konten-konten di sisi siaran Yang disiarkan oleh televisi maupun radio Penyiaran baik di Aceh Dan juga di wilayah lainnya di Insya KPI Aceh dibekali dengan Peraturan Pedoman penyiaran P3 SPS Pedoman perilaku penyiaran Dan SPS Standar Standar Isi siaran P3 SPS Jadi kita sudah dibekali dengan Peraturan itu Standar program siaran Standar program siaran P3 SPS P3 Pedoman perilaku penyiaran SPS Standar program siaran Nah jadi kita sudah dibekali Pedoman ini Aturan ini Yang ketika kita baca lebih mendalam Sebenarnya peraturan ini juga Mendaki agar dunia penyiaran ini Apa namanya Dapat Membangun karakter bangsa Bukan hanya di Aceh Karena ini aturan sana nasional Bukan hanya di Aceh Tapi juga secara nasional juga Aturan ini sebenarnya Sudah cukup baik Hanya saja tentu dalam konten Aceh Karena kita lebih spesifik dengan Dengan islamnya Makanya mungkin UPA Meminta agar penyiaran di Aceh ini Bisa dilaksanakan secara islami Nah Tengku Tentu ketika dikatakan secara islami ini Tentu kita Mungkin perlu Kajian-kajian mendalam Gimana sih penyiaran itu yang Dapat dikatakan islami Baik silahkan Pertama kami rasa Semua kita harus merasa Bahwa Pendegakan secara islami Kewajiban semua kita Tidak saling lepas tangan Apalagi ketika saling tudim Ketika ada satu kejadian Yang menudai penerapan syarihan islam Katakanlah Si A menuding si B Lembaga A menyalahkan lembaga B Lembaga B terus berputar Jadi ketika semua kita Merasa bahwa Ini kewajiban saya Semuanya Ketika misalnya Katakanlah sopir 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 bers Ketika Ada di hatinya rasa Bahwa Penegakan syarihan ini Merupakan Bahagian dari kewajiban saya Maka dia akan berhenti Tidak sampai waktu salat Dia akan berhenti Soalnya ada penumpang Yang nanti tidak melaksanakan salat Itu terserah Kemudian dia berhenti Dia berhenti Bagi pedagang Dia akan menjual barang Tidak melanggar Aturan yang telah digariskan Oleh Allah dan Rasul Seperti barang yang sudah Kadaluarsa Dia tidak jual lagi Atau katakanlah Seperti baju Ini sudah model lama Dia sebutkan Bahwa baju ini adalah model lama Dan lain sebagainya Tapi sayang Maaf dalam tanda kutip Kebanyakan masyarakat Memahami syarihan Islam ini Hanya pada Potong tangan dan rajam Dan itu yang terdengar Di masyarakat umum Bahwa ada pencuri Potong tangan Kemudian ada orang berzina Rajam dan sebagainya Lalu Di radio Di televisi Kemudian Di nyanyi-nyanyi Di lagu-lagu Seolah-olah Di sana tak ada syarihan Padahal di semua Di semua level masuk Katakanlah Seperti Nyanyian-nyanyian Yang beredar sekarang Termasuk lagu-lagu Aceh Kami pribadi merasa sedih Dan kami punya satu harapan Tapi kami tidak tahu Ini harus Kami sampaikan Kesiapa harapan ini Nah misalnya Untuk mendukung Apa yang disampaikan tadi Mudah-mudahan Ada sebuah Lembaga Lembaga sensor mungkin Atau lembaga yang Dia akan melakukan Sensor Sedini mungkin Semaksimal mungkin Baik terhadap Lagu-lagu Terhadap isi Konten-konten apapun Termasuk konten iklan Dan lain sebagainya Dan ketika ini Lulus sensor Maka dia boleh tayang Apakah itu melalui radio Atau melalui Hal-hal lain Sebab ketika ada Pembiaran-pembiaran Misalnya maaf Ada iklan yang dibuat Penuh dengan kebohongan Atau iklan dibuat Untuk Secara tidak langsung Menyudutkan pihak lain Dan mengangkat produk dia Ini kan secara Secara hukum Islam Secara syariat Islam Ini tidak boleh Ad-dinu La-barar Wala-dirar Kata Rasul Orang beragama itu Tidak boleh Memudaratkan orang lain Dan tidak boleh Memudaratkan dirinya sendiri Nah kami rasa Ketika kita Kaitkan dengan Radio Walaupun ini Apakah ini Mungkin diterapkan Apakah kami boleh Menyebut ini Suatu hal yang Mustahil Wallahualam Misalnya ada Nyanyian-nyanyian Yang isi nyanyian itu Maaf Kalau bahasa kami Mungkin Mengundang syahwat Mengundang birahi Ada bahasa-bahasanya Dan itu mungkin Bagi Mungkin operator Dia Tidak Tidak perlu Menyaring Ketika ada pesanan Ada telpon Lagu yang saya pesan Lagu ini Apalagi ada lagu Aceh Baru-baru ini Yang saya mengucapkannya Pun tidak 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 berani Yang Dengan bahasa Yang sangat Fulgar Dia mengatakan Kalau bahasa Halusnya Tidak boleh Berzina di situ Tidak boleh Melakukan perbuatan Dilarang Dilanggar agama Di situ Tapi diucapkan Dengan bahasa Yang sangat tidak beradab Dengan bahasa Yang sangat-sangat Tidak beradab Sampai Kalau saya pribadi Untuk mengulangnya Sebagai contohnya Saya tidak berani Ini saya rasa Juga merupakan Hal-hal Yang perlu Ditata kembali Perlu diberikan Pemahaman Bagaimana Sebuah bahasa Yang bagus Dalam sebuah nyanyian Ya Tentu Di samping Bagi yang Penyanyi ini Dia mungkin Maaf dalam tanda kutip Ekonomi Di situ Tapi tiga Dia juga harus Menjaga Norma-norma Supaya tidak Membawa Syariat Islam ini Semakin hilang Hilang Dan hilang Kami rasa begitu Ketika ada sebuah Lembaga sensor yang bagus Apakah di bawah pemerintah Dan dia Independen Tidak boleh diintervensi oleh siapapun Nanti dia akan menyaring Dan Insya Allah Dari dialah Nanti akan lahir Dua aturan tadi Dipadukan Bagaimana Yang ada di UUPA Kemudian dengan Peraturan penyiaran dari pusat Dipadukan Bahwa kalau dalam konteks Aceh Ini seperti ini Mungkin dalam konteks Di luar Aceh Ini dibolehkan Terima kasih Jadi mungkin ini terkait Dengan sensor Sensor memang selama ini Sudah ada Tapi mungkin Dalam konteks Aceh Mungkin Apa namanya Kalau sensor di nasional Dengan sensor di Aceh Mungkin berbeda ya Karena Kalau berbicara Sensor di Aceh Ya tentu Alat sensornya Secara Islam Kalau di luar Aceh Mungkin Itu gak masalah Tapi kalau di Aceh Mungkin dianggap Seperti itu Kalau kapi Aceh Sendiri Ya memang Pengawasannya Dia pasca Penayangan Jadi setelah ditayangkan Baru kita bisa Mengawasi Berarti ditala Kemudian baru Diberikan rekomendasi Bahwa ini bisa lanjut Atau tidak Jadi kalau peran kapi sendiri Ini menariknya Mungkin pada Penguatan Fungsi lumangan sensor Yang sudah ada Mungkin itu yang Perlu ditekankan Ya Tapi mungkin Kalau kami rasa Tapi ini maaf Mungkin Agak apa sedikit Mungkin Sudah Menjadi zamannya Mungkin ya Sekarang Kebanyakan orang Ketika dia bekerja Tembakannya ekonomi Tembakannya gaji Berarti bukan Bahwa ini Akan melahirkan Sebuah Masa depan yang baik Bagi bangsa Sebuah masa depan yang baik Bagi generasi Nah mungkin Ini Sudah 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 mulai Diabaikan oleh Sebahagian orang Jadi kalau bahasa Kasarnya Sehingga lahirlah Bekerja tidak Becus Karena tembakannya Adalah gaji Yang penting Setiap bulan Dapat gaji Jadi ketika kita Kaitkan dengan ini Saya rasa Ini dua-dua Hal yang sangat Terkait juga Kalau ini Tidak ada Pembenahan Nah mungkin Akan luar biasa Sehingga kita Mendengar Misalnya Apakah benar Atau tidak Ada oknum-oknum Tertentu Ketika di kantor Orang-orang Mengeluarkan Unek-uneknya Mengeluarkan fikirannya Untuk melahirkan Suatu aturan yang Bagus Tapi dia tidur Kemudian Ketika Dia jam 7.30 Bisa pencet Absen Dia pencet Absen Kemudian setelah itu Dia keluar Keluyuran kemana-mana Jam berapa Jam 2.15 Pencet lagi Dia menjadi Seorang pegawai teladan Di kertas Dia mendapat Penghargaan Dari negara Nah ini Saya rasa Terkait dengan Seperti tadi Fungsi maksimal ini Sangat perlu Sehingga Setiap level Masyarakat ini Di setiap level Penyelenggara negara ini Baik di level Kecil atau level Besar Kalau semuanya Sudah bekerja serius Masya Allah Luar biasa Luar biasa Jadi akan Akan lahir ini Termasuk Di lembaga Sensor tadi Ini ketika memang Secara aturan ini Boleh Ya boleh Secara aturan ini Tidak boleh Ya tidak boleh Tapi ujung-ujungnya Mungkin adakan ada juga Seperti disampaikan tadi Tak punya anggaran Bagaimana kami bisa Bekerja Sementara kami Tidak punya anggaran Untuk bergerak Tidak punya anggaran Untuk Fasilitas Tidak punya anggaran Untuk Misalnya BBM Dan lain sebagainya Jadi ketika memang Ini satu kendala Kami rasa Pihak legislatif Dan eksekutif Mungkin Ya katakanlah Dari gubernurnya langsung Ketika kita di AIC Bapak gubernur Bersama dengan Abang-abang kita Bapak-bapak kita Yang berada di Dewan Terhormat Nah ini bisa Bisa membuat Sebuah Pertemuan Pertemuan Mungkin Dan berfikir Bagaimana bisa Melahirkan Sebuah anggaran Yang sehingga Aksi ini Ini bisa Bisa dilakukan Bisa jalan Karena Ketika kita berbicara Kebutuhan terhadap Konten-konten Yang selaras Dengan nilai-nilai Islam Maka Pasti kita akan Pasti orang-orang Penyarahan ini Akan Dia Apa namanya Dia perlu kepada Dukungan anggaran juga Bahwa memproduksi Isi-isi konten-konten Yang dia Sesuai dengan Cara Islam juga Bahkan juga Semua konten itu Butuh kepada Anggaran Nah Jadi terkait Kebutuhannya Seperti yang Aku bilang Barusan Memang Yang kita lihat Memang mereka Butuh kepada Yang pertama Mungkin Anggaran Yang kedua juga Pengarahan-pengarahan Pengarahan-pengarahan Makanya mungkin Dia Seperti yang aku bilang Barusan Bahwa butuh Dukungan dari Semua pihak Kemudian harus ada Perpaduan Dari hati yang dalam Dari iman Ketika misalnya Anggaran nanti Ada Mungkin anggaran itu Akan dipergunakan Anggaran jalan Pertanggungjawaban Anggaran jalan Tapi Di lapangan Tidak jalan Saya rasa Salah satu yang harus Kita ingat kembali Pesan Rasulullah Melalui hadis Lewat imam muslim Man sana sunnatan hasanatan Siapa yang melahirkan Suatu yang baik Lalu diikuti Oleh orang-orang Yang bersamanya Yang semasa dia Atau orang-orang Sesudah dia Maka dia akan Mendapatkan pahala Dari dia Dan dari orang-orang Yang lakukan sesudah dia Tapi Waman sana Sunnatan sayiatan Siapa yang melahirkan Suatu kebijakan yang buruk Dia mendapatkan dosa Dan orang-orang Yang mengikuti sesudahnya Terus Dia sudah meninggal Sudah di alam kubur Masih terus panen pahala Ketika dia melakukan Yang baik tadi Sementara Sebaliknya Dia terus mendapatkan Panen dosa Dosa jariah Padahal dia sudah meninggal Sudah bertahun-tahun Nah saya rasa Kalau dimulai dari sini InsyaAllah Semua kita akan Mengambil Akan ambil bagian Misalnya Kami di Katakanlah orang Sudah panggil tengku Orang sudah panggil Gustad Dengan secuil ilmu Yang Allah titip Kami berbuat Untuk syariat ini Dengan ilmu Kita coba Da'wahkan apa yang kita tahu Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Berikan hidayah Kepada kami-kami Kepada kita semua Kemudian Yang punya kebijakan Nah misalnya Katakanlah Seperti kita di Aceh Andaikan boleh Ini saya berandai-andai Andaikan boleh Misalnya Aceh Lahir sebuah aturan Ini untuk kita Kalau bahasa saya Menjemput Kegemilangan Syariat Islam ke depan Kan sekarang Kita tahu bagaimana Tabunya rasa syariat Di sebahagian Generasi kita Nah misalnya Kalau ini boleh Bapak-bapak kita Abang-abang kita Yang ada di Dewan Berfikir Melahirkan sebuah kanun Melahirkan sebuah aturan Misalnya Dia diterapkan Tiga tahun yang akan datang Nanti Siswa SD Dia baru diterima SD Misalnya Sudah menamatkan Yikra' Kemudian Diterima SMP Sudah lancar Baca Quran Kemudian Diterima SMA Sudah sah salatnya Wuduhnya sudah benar Dia sudah tahu Apa yang membatalkan salat Kemudian diterima SMA Sudah sah menjadi imam Diterima sebagai Calon mahasiswa Ketika dia mendaftar Salah satu syaratnya adalah Dia sudah bisa membaca khutbah Bagi yang laki-laki Saya rasa Masya Allah Luar biasa Bagaimana kita bayangkan Lima tahun Yang akan datang Syariat ini seperti apa Tapi kalau sekarang Karena orang-orang tidak tahu Ketika kita menyebut dosa Dosa itu Dia Dia mentertawakannya Seolah-olah dosa itu Seperti Sesuatu yang Sesuatu yang main-main Sehingga masih berani Orang meninggalkan salat Orang bagi laki-laki Menggunakan celana pendek Bagi perempuan Apalagi sekarang Ada video-video yang beredar Ada perempuan yang merokok Ada perempuan Pakai celana panjang Duduk di kafe Saya tidak tahu di kafe mana Dia merokok Sambil main kartu Masya Allah Ini sudah sangat luar biasa sekali Ini saya rasa tugas kita Tidak saja tugas KPI Jadi tugas kita Semua masyarakat Semua hamba Allah Semua umat Islam Ya Biasanya Kembali kepada Konten-konten Yang Bisa kita simpulkan Sesuai dengan nilai-nilai Islam Jadi gimana Kira-kira gimana sih Indikator Sebuah siaran Baik siaran Televisi Maupun radio Yang dia itu Sesuai dengan Ajaran Islam Baik misalnya Lagu Film Atau berita-berita Itu yang selaras Dengan nilai-nilai Islam Gimana sih sebenarnya Ketika kita melihat Misalnya Masalah aurat Masalah aurat Dan juga nanti Ke masalah Pergaulan Atau kita ke pergaulan dulu Islam membatasi Misalnya Salah satu hadis Rasulullah S.A.W Kita dilarang Untuk bertamu Ke sebuah rumah Ketika laki-laki Tidak ada di situ Coba bayangkan Misalnya Ketika saya pulang Ke rumah Di ruang tamu Ada laki-laki Oleh pun istri Saya sedang di dapur Tapi di rumah saya Di ruang tamu Di sofa Ada laki-laki Bagaimana perasaan saya Apalagi ketika Saya pulang Di ruang tamu Istri saya bersama Dengan tamu laki-laki itu Ini sungguh luar biasa Tapi kalau ada Suami-suami Yang merasa Santai saja Saya rasa Itu perlu dibawa Ke rumah sakit jiwa Dia pulang Lihat ada laki-laki Di ruang tamu Dia santai saja Dia tidak peduli Kenapa Islam Melarang Melarang ini Nah itu ujungnya Nah saya rasa Ketika misalnya Ada konten Yang Misalnya maaf Yang narasinya Mungkin perlukan Sebuah iklan Kemudian Atau Arahnya kepada Maksudnya kalimat-kalimat Izinkan Agung memeluk Itu kan Mengarah kepada Ketika Allah Sudah jelas Melarang Walat takrabu zina Jangan dekat kepada zina Kalau saya melihat Maaf Apakah ini Saya terlalu Dalam Terlalu ke dalam Maksudnya Bukan terlalu dalam Misalnya ketika Maaf Ada Ojek mungkin Ojek atau Apa istilahnya Orang Cari sewa lah Tapi pakai kereta Sopirnya Laki-laki Penumpangnya Perempuan Ketika mereka Duduk Berdempetan Ini melanggar syariat Karena maaf ini Saya sering Sampaikan Mungkin Orang-orang Menganggap Bahasa saya Terlalu Vulgar Terlalu lepas Kan Orang itu Tidak sama Misalnya Kan ada orang Yang kurus Ada orang Yang tubuhnya Sehat Ada orang Yang Tubuhnya Ketika tersentuh Dengan kita Terasa kasar Ada yang sangat lembut Coba bayangkan Kalau sopir itu Maaf keluarganya Di rumah Tidak seperti yang Dia harapkan Nah mungkin Dia mengharapkan Seorang wanita Yang tubuhnya Lembut Yang tubuhnya Apalah istilahnya Nah ketika Dia merasakan Ada orang lain Di belakangnya Yang seperti harapan Di hatinya selama ini Tengah mentara Di keluarganya Tidak ada Apa yang akan terjadi Pasti hatinya Mulai berkecamuk Nafsunya bangkit Syaitan masuk Dan mungkin Bisa terjadi Kepada hal-hal Tidak diinginkan Ini sebenarnya Tujuan Islam Membatasi Dan termasuk juga Kepada konten-konten Seperti yang disebutkan tadi Apalagi dengan Bahasa-bahasa Mungkin di iklan Itu main-main Seperti bahasa tadi Idinkan aku Memelukmu Coba bayangkan Ketika dia merasakan itu Dia meresapi Itu dia Dia pulang Tadi main-main Tapi nampaknya Sepertinya serius Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Kemudian bahasanya juga Tidak ada bahasa menghina Karena Islam Jelas konsek Islam Tidak boleh Tidak boleh Satu kaum itu Memojokkan Mencelah Mencemoah Menghina Ketika ada iklan Yang narasinya Memojokkan Memojokkan orang lain Atau memojokkan kelompok lain Atau menjatuhkan Satu-satu lembaga Ini jelas tidak Tidak dibolehkan Terima kasih Terima kasih